Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Membelajar Sobat Membelajar sekalian, kali ini kita akan mengupdate tentang Curriculum Merdeka Kenapa kita harus mengupdate? Karena pada tahun 2024 ini secara resmi Curriculum Merdeka itu ditetapkan menjadi Curriculum Nasional Tidak ada yang berubah istilah Curriculum Merdeka Cuma sekarang itu ditetapkan secara resmi oleh Kemdikbud berdasarkan Permen Nomor 12 tahun 2024 Jadi selama ini pembelakuan Curriculum Merdeka itu boleh dikatakan belum resmi Kenapa belum ditetapkan secara nasional berdasarkan Permendikbud Ristek Selama ini pembelakuannya itu hanya berdasarkan keputusan Menteri atau Kepmen Jadi secara hukum itu belum kuat Kenapa belum kuat? Karena Kepmen itu kedudukannya lebih rendah daripada peraturan Menteri ya Kita tahu bahwa Curriculum sebelumnya, Curriculum 2013 itu pembelakuannya itu berdasarkan Peraturan Menteri Nah sekarang sebelumnya itu hanya berdasarkan keputusan Menteri yang terakhir kan Kepmen 262 Itu secara hukum tidak kuat untuk menghapus pembelakuan Curriculum Merdeka Oleh karena itu maka sebenarnya selama ini itu masih uji coba Masih suka rela, masih belum resmi Nah kapan resminya? Ya tahun 2024 sejak diterbitkannya atau diberlakukannya Permendikbud Ristek Nomor 12 tahun 2024 tentang Curriculum Merdeka Atau Curriculum Merdeka, Paut, Dikdas, dan Dikmen Nah sekarang ini kita kupas ya bagaimana regulasinya Nah sekarang ini kita akan bahas tentang capaian pembelajaran terbaru tahun 2024 Mengapa ini kita kupas? Ya namanya baru kita harus update ya Nah kita lihat di pasal 7 ya ini saya tegaskan bahwa kita membahas tentang Permendikbud Ristek Nomor 12 tahun 2024 tentang Curriculum Merdeka Di pasal 7 struktur Curriculum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 memuat A intrakurikuler dan B kokurikuler Kemudian di ayat 2 selain intrakurikuler dan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Struktur Curriculum dapat memuat ekstrakurikuler dengan karakteristik kesatuan pendidikannya Dengan demikian ada 3 buah, 3 komponen struktur Curriculum yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler Nah sekarang ini kita bahas yang intrakurikuler dulu Nanti selanjutnya akan saya bahas yang kokurikuler dan ekstrakurikuler Oke lanjut yang intrakurikuler Ini di paragraf 2 pasal 8 Tadi pasal 7 sekarang pasal 8 Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 Memuat A kompetensi B muatan pembelajaran dan beban pembelajaran Jadi intrakurikuler itu ada 3 muatannya Kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar Nah sekarang untuk yang B dan C tidak saya bakas sekarang Saya hanya bakas tentang kompetensi dulu Apa itu kompetensi? Maka kita lanjut ke pasal berikutnya Yaitu pasal 9 Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A Dirumuskan dalam capaian pembelajaran Jadi kompetensi itu apa? Kepetensi itu adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa Nah kemampuan-kemampuan itu dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran Yang sering kita dengar istilahnya atau singkatannya adalah CP Nah di pasal 11 ya Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Dan capaian pembelajaran pendidikan khusus Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A Ditetapkan oleh pimpinan tinggi Madia yang melaksanakan tugas di bidang guri-gulung Jadi harus diputuskan, ditetapkan tersendiri Seperti apa capaian pembelajaran itu Siapa yang menetapkan? Yaitu pejabat pimpinan tinggi Madia Madia itu artinya eselon 1 atau eselon 2 ya Eselon 1 atau eselon 2 Kemudian yang melaksanakan tugas di bidang guri-gulung Nah apa sekarang institusinya, lembaganya Yaitu BS KAP Sekarang yang dikepalai oleh Pak Nino Jadi nanti ini ditetapkan oleh kepala BS KAP Kemudian untuk yang capaian pembelajaran Untuk mata pelajaran keagamaan Nanti ditetapkan oleh kementerian Yang mengurusi tentang agama Yaitu kemenak Oke selanjutnya Dengan demikian Keputusan tentang Atau penetapan tentang CP Itu oleh BS KAP Maka terbitlah Sekarang ini Keputusan kepala BS KAP BS KAP itu badan standar Kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi Nomor 032 Garis miring H Garis miring KR Garis miring 2024 Tentang capaian pembelajaran Pada pendidikan anak usia Dini Jenjang pendidikan dasar Dan jendang pendidikan menengah Pada kurikulum Jadi sebagai konspekasinya Di pasal-pasal 7, 8, 9 Tadi itu Dan pasal 11 Maka Kecapaian membelajaran Mau tidak mau harus diterbitkan lagi Diperbarui lagi Nah Pembaruannya itu adalah Keputusan kepala BS KAP BS KAP itu badan standar Kurikulum dan asesmen pendidikan Nomornya adalah 032 Garis miring Garis miring 2024 Jadi Perlu diketahui sekarang Bahwa Capaian pembelajaran Yang terakhir kemarin Itu Diterbitkan Tahun 2023 Jadi Sudah Mengalami banyak perubahan Maka Sekarang yang terakhir itu adalah Nomor 032 Garis miring A Garis miring KR Garis miring 2024 Nah Seperti apa Rupanya Bentuknya Nanti silahkan saja Di googling ya Di googling Di browser Ketik saja nanti ini Keputusan BS KAP Nomor 032 Garis miring A Garis miring KR Garis miring 2022 Nanti pasti akan ketemu Jadi tidak usah bertanya Pak Torong di share linknya Kampang dicari ya Oke Sampai disini Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati